Intro Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah sahabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah sahabat yang kesebelas dengan judul Pertumbuhan Dari Rasa Takut Sampai Percaya. Sewaktu Adam dan Hawa memilih untuk tidak percaya pada perkataan Tuhan, mereka telah memulaikan dimensi baru dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dimensi baru itu adalah rasa takut. Takut pada Tuhan dan takut pada sesama manusia. Gejala-gejalanya antara lain ialah lari atau sembunyi dari problema atau orang. Namun Tuhan yang maha murah dan pengasih berulang kali dengan berbagai cara menyatakan kepada umatnya agar jangan takut. Sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun dengan tenteranya, Tuhan beri kelepasan bagi umatnya. Keluaran 14 ayat 13 Dalam pengalaman yang lalu, kita senantiasa harus ingat akan pimpinan Tuhan. Kita tidak perlu takut hari depan Kecuali kita lupa pimpinan Tuhan dalam masa kita yang lampau. Dikutip dari Life Sketches halaman 196 Kisah pertama adalah pengalaman murid-murid di Laut Galilea sewaktu angin taufan yang sangat dahsyat mengamuk dan perahu mereka mulai penuh dengan air dan nampaknya seperti maut tenggelam. Ceritaannya terdapat di dalam Markus Fatsal yang keempat ayat 36 sampai 41 Yang menjadi pertanyaan Dimanakah Yesus pada waktu itu? Yesus sedang tidur di buditan perahu Dalam ketakutan, murid-murid membangunkan dia dan berkata Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasah? Yang menjadi pertanyaan Apakah Yesus sudah lupa murid-muridnya? Tidak pernah Justru murid-muridlah yang lupa Bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu Pertanyaan Mengapa sampai murid-murid dapat lupa Yesus? Mereka sibuk hendak menyelamatkan diri dari taufan yang sangat dahsyat yang melanda mereka Setelah mereka tidak berhasil Dan perahu mereka sudah mau tenggelam Baru mereka teringat Bahwa Yesus bersama dengan mereka Dia satu-satunya Yang dapat menyelamatkan mereka Tuhan menghardik angin Yang jadi reda Dan danau yang menjadi tuduh sekali Lalu Yesus berkata mereka Eh, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam terjemahan lain Apakah kamu masih juga belum percaya kepadaku? Dalam ujian hidup Ada kesempatan bagi percaya seorang Untuk bertumbuh Percaya bahwa Tuhan peduli Akan kesejahteraan Bahkan keselamatannya Kisah yang demikian Telah dialami Tuan J.C. Penney Pemilik pertokoan Chain Source yang terkenal Dan sangat sukses itu Ia pun pernah mengalami Ujian hidup yang sangat kritis Ia mengalami masalah keuangan yang sangat besar Ketika stock market mengalami krisis Pada tahun 1929 Ia sampai ke rupian 40 juta dolar Banyak karyawan harus dihentikannya Ia patah semangat Dan kesehatannya menurun Sewaktu ia dirawat di rumah sakit Ia demikian kecewa Dan tertekan batinnya Sehingga ia siap menulis Surat selamat tinggal untuk keluarganya Karena bermaksud mengambil nyawanya sendiri Kesokan pagi ia terbangun Dan keluar berjalan di halaman rumah sakit tersebut Sewaktu mendengar orang-orang Menyanyi di chapel Pegawai dan perawat-perawat rumah sakit Sedang berpenunggu pagi Ia merasa terajak untuk menghadirinya Dan terharu mendengar lagu yang dinyanyikan Yang berjudul Tuhan Periharakan Yang terdapat di dalam lagu Sion nomor 59 Atau judul God Will Take Care Of You Di dalam SDA Himno nomor 99 Lagu tersebut adalah tepat untuk dia Janganlah takut kesusahan Tuhan Periharakan Tuhan Periharakan Pada Tuhan ada lindungan Tuhan Periharakan Tetapkan hatimu Tentu Tuhan Periharakan Periharakan kamu Sepanjang umurmu Dengan janji Tuhan itu Iman JC Penney bangkit kembali Perusahaannya semakin sukses Ia meninggal dunia pada usia 95 tahun Ia bersaksi bahwa hukum emas Atau golden rule Dan percaya pada Tuhan Adalah patokan hidupnya Pertanyaan Apakah aplikasi bagi orang tua Yang mendidik anak Agar jangan takut Menghadapi situasi yang rumit sekalipun Orang tua sebagai panutan Atau modal Hendaknya menunjukkan sikap tenang Apabila orang tua tenang Anak pun tenang Dalam perahu yang dilanda Angin taufan yang dahsyat itu Dan murid-murid dalam keadaan panik Dan takut Yesus menunjukkan sikap tenang Sedangkan angin taufan Dan ombak yang bergelora Atas perintahnya pun Turut tenang Yang menjadi pertanyaan Apakah sebaiknya dibuat orang tua Sebelum krisis terjadi Nah orang tua hendaknya Mempersiapkan anak Untuk apa yang akan terjadi Anak sudah tahu sebelumnya Sikap apakah Yang harus diambilnya Apabila seorang anak Menghadapi situasi yang baru Yang tidak diketahuinya Dapat saja anak itu Kawatir atau takut Forward is forearm Orang yang sudah Yang sudah diamarkan Lebih dahulu Akan mempersiapkan diri sebelumnya Itu sebabnya Yesus sebelum krisis yang akan Dialaminya Di Jerusalem Siksaan Hinaan Dan penyalibannya Berulang kali Memberitahukan dan Mempersiapkan murid-muridnya Untuk itu Yesus sebagai pelatih murid-muridnya Cukup panjang sabar Karena daya tangkap mereka Yang langbat Kemudian Sesudah kebangkitannya Baru Teringat pada mereka Semua yang ia telah Amarkan mereka sebelumnya Dalam kisah berikutnya Sekali lagi murid-murid Mempunyai pengalaman di laut Yang dapat kita baca Di Injil Matius Fatsal yang keempat belas Mulai dari ayat yang ke-22 Sampai ke-33 Dalam pengalaman yang kedua ini Kita hendak bahas saja Bagaimana merubah jalan pikiran seorang Murid-murid pada waktu itu Tidak puas Kurang sabar Dan bersungut Karena mereka tidak diisinkan Untuk memproklamasikan Yesus Sebagai raja Setelah peristiwa Pemberian makan Kepada 5.000 orang Pertanyaan Bagaimana pikiran negatif Seorang dapat kita robah